Intro Halo Traders, apa kabar? Saya harap bapak ibu semua selalu sehat ya Dalam melindungan Tuhan yang Maha Esa Dan akun tradingnya semakin profitable Amen ya Oke, judul video saya kali ini adalah Teknik Trading Kiss and Run Untuk Forex dan Gold Apa itu Kiss and Run? Kita akan bahas bersama-sama ya Dan untuk bapak ibu yang belum subscribe Bisa subscribe dulu ya Agar selalu mendapatkan update-update materi Forex dan Gold gratis ya Di channel Youtube saya ya Seperti ini, oke? Kita akan mulai langsung saja Teknik Trading Kiss and Run Untuk Forex dan Gold Oke, tujuan Pertama kita akan ngomong dulu tujuan video ini ya Oke, tujuannya pertama adalah Kita memberikan ide teknik trading yang kreatif ya Selanjutnya, trader diharapkan Memberikan sentuhan pribadi ya Personal Touch Yaitu modifikasi yang disesuaikan dengan karakter masing-masing ya Itu adalah harapan saya Dan selanjutnya Coba dulu pada akun demo Untuk latihan dan menemukan feel yang pas ya Jadi untuk setiap sistem yang kita pelajari bapak ibu Kita harus coba dulu di market Dan kita harus merasa dulu Ngerasain dulu Ini sistem ini dia feelnya bagus nggak? Dia feelnya sama saya cocok nggak? Kalau cocok, oke dipakai Cocok dan profitable, oke dipakai Nyaman, dipakai Akan tetapi Kalau dirasa satu sistem tuh nggak cocok dengan feel market kita Nggak usah dipakai ya Bapak ibu, buang aja Kenapa? Masing-masing orang itu feel marketnya itu beda Oleh karena itu sebuah sistem itu bisa berhasil di C-A Belum tentu berhasil di C-B Kenapa? Karena feel market masing-masing orang itu beda ya Jadi temukan sistem trading yang sesuai dengan cocok Nyaman dengan feel market Anda sendiri ya Itu sangat penting ya Oke itu adalah tujuannya Sekarang kita akan langsung masuk ke tools ya Kita akan langsung masuk ke tools aja Jadi saya menggunakan 3 tools dalam hal ini EMA Exponential Moving Average Pertama adalah EMA 200 Kedua adalah EMA 100 Ketiga adalah EMA 50 Itu adalah tools yang saya pakai Sangat sederhana Tidak macam-macam Selanjutnya time frame Teknik ini bisa untuk semua time frame Jelas ya Oke selanjutnya kita langsung masuk ke buy rules Untuk buy rules Ketiga EMA itu dibawah harga dengan urutan dari atas ke bawah EMA 50, EMA 100, dan EMA 200 Urutannya harus persis seperti ini ya Jadi tidak boleh EMA 200 Lalu EMA 50 Di sini EMA 100 Lalu di sini EMA 50 nya di sini Baru kemudian EMA 200 Itu tidak boleh ya Jadi urutannya harus persis dari atas ke bawah itu seperti ini EMA 50, EMA 100, dan EMA 200 Jangan sampai salah Bapak Ibu Oke Selanjutnya entry ya Jadi ini kita langsung masuk ke entry Entry adalah buy stop di atas swing high terakhir Setelah harga mencium EMA 100 Akan tetapi tidak boleh di bawah EMA 200 Ini ada mencium Jadi sudah mulai terbuka nih Apa sih maksudnya kiss and run Kiss ini mencium Jadi dia buy stop di atas swing high terakhir Setelah harga mencium EMA 200 Tapi dia tidak boleh berada di bawah EMA Dia mencium EMA 100 ya Tapi tidak boleh berada di bawah EMA 200 Tidak boleh kena EMA 200 ya Itu adalah rules untuk entry nya ya Buy stop nya itu satu tick atau satu pip lah Di atas swing high terakhir Apa itu swing high terakhir? Nanti saya akan jelaskan ketika di chart Akan lebih gampang ya Jadi tidak usah bingung Bapak Ibu Nanti akan lebih jelas ya Oke itu adalah entry nya Selanjutnya stop loss Stop loss nya di bawah low candle Yang mencium EMA 200 ya Itu adalah stop loss nya Baik Itu adalah untuk buy rules Untuk sell Oh sorry Untuk target ya Untuk target itu Kita menggunakan risk reward ratio 1 banding 1 ya Jadi kita kan sudah tahu stop loss nya Ya kan Ketika dia buy stop Entry nya di mana Kita kan sudah tahu stop loss nya Bahwa stop loss nya itu adalah Di bawah low candle Yang mencium EMA 100 ya Katakanlah 1 pip Di bawah low candle Yang mencium EMA 100 Oleh karena itu target nya juga disesuaikan dengan stop loss nya Katakanlah stop loss nya itu 50 pip Maka target nya juga 50 pip Ya gampang ya Bapak Ibu semua Oke Sekarang kita masuk ke sell rules Sell rules tinggal dibalik aja ya Jadi ketiga EMA Ketiga EMA di atas harga Dengan urutan dari atas ke bawah Itu persis seperti ini EMA 200 EMA 100 Kemudian EMA 50 Ya urutannya tidak boleh berubah ya Selanjutnya entry Sell stop Di bawah swing low terakhir Setelah harga mencium EMA 100 Tapi tidak boleh di atas EMA 200 Ya Selanjutnya Stop loss di atas high candle Yang mencium EMA 100 Ya Oke kemudian Target nya adalah Menggunakan risk reward ratio Satu banding satu sama ya Jadi misalkan stop loss nya 50 pips Target nya juga 50 pips Dan seterusnya ya Oke itu adalah untuk buy dan seterusnya Dan sekarang kita akan langsung masuk aja Pindah ke chart Supaya Bapak Ibu tahu Seperti apa modelnya Dan supaya lebih paham Oke ya Kita langsung aja ke chart Baik ya Bapak Ibu Sekarang kita sudah ada di chart Jadi ini adalah chart EURUSD H1 Ya saya menggunakan contoh Time frame H1 Akan tetapi seperti tadi yang sudah saya katakan Sistem ini Teknik ini Bisa digunakan di semua time frame Ya Oke ya Kita akan lihat dulu Tiga tools yang tadi yang sudah saya sebutkan Yang pertama ini yang berwarna merah ini Adalah EMA 200 Ya Exponential Moving Average 200 Yang putih ini adalah Exponential Moving Average 100 Ya Yang putih Dan yang kuning ini adalah EMA 50 Ya Jadi itu adalah tool yang saya pakai Ya Tools-tools yang saya pakai Sederhana sekali Tiga buah EMA Ya Exponential Moving Average Oke Kita akan coba lihat ke tadi Yang untuk buy rules-nya ya Kita untuk buy rules-nya Kita ini untuk buy rules-nya Ketiga EMA Di bawah harga Dengan urutan dari atas ke bawah EMA 50 EMA 100 Dan EMA 200 Ya kita coba lihat di sini kan ya Jadi dari atas ke bawah ya Jadi EMA 50 EMA 100 Dan EMA 200 Ya itu adalah untuk posisi buy Itu untuk kriterianya dulu Setelah itu kita lihat lagi nih Entry Buy stop di atas swing high terakhir Setelah harga mencium EMA 100 Tapi dia tidak boleh di bawah EMA 200 Ya jadi kita ini buy stop Kita cari dulu ya Entry-nya ini di mana nih Buy stop di atas swing high terakhir Setelah harga mencium EMA 100 Ya kan Kita akan melihat ke chart ya kan Nah kalau kita melihat di chart ini ya Kita lihat misalnya contoh ini ya Jadi ini urutan EMA-nya sudah betul Jadi ini EMA 50 100 Dan 200 Ya kan Dia dari atas ke bawah Urutannya seperti itu Nah kemudian kita melihat di sini EMA Apa harga mencium EMA 100 Ya mencium itu Istilahnya itu menyentuh ya Menyentuh EMA 100 Akan tetapi dia tidak boleh menyentuh EMA 200 ya Bapak Ibu kenapa Karena kalau sampai dia menyentuh EMA 200 Itu sebenarnya suatu indikasi bahwa Trendnya sudah tidak begitu kuat lagi ya Nah Oleh karena itu kita hanya mau Apa namanya Harga itu dia untuk menyentuh Atau mencium ya Istilahnya KIS EMA 50 nya ini Yang berwarna putih ini ya Jadi Apa namanya Harga turun dari sini Dia mencium EMA 100 yang berwarna putih ini Kemudian kita lihat lagi Kriterianya ya kan Buy stop di atas swing high terakhir Nah buy stop di atas swing high terakhir Maksudnya seperti apa Oke kita melihat di sini ya Ini adalah peristiwa ketika Harga mencium EMA 100 Ya kemudian swing high terakhirnya mana Ya kan Swing high terakhirnya ini ya Bapak Ibu ya Yang saya kotakin ini ya Ini adalah swing high terakhir Artinya high Sebelum harga mencium EMA 100 yang ini Nangkep ya Bapak Ibu Nah oleh karena swing high nya dimana Swing high nya itu disini Ya swing high nya itu disini Nah karena swing high nya itu disini Lalu kita entry buy nya dimana dong Kita entry buy nya disini Bapak Ibu Ya kita entry buy nya disini Buy stop ya Buy stop nya itu disini Buy Sorry Ini ya Buy stop nya itu disini Buy Ups Oke ya disini lah ya buy nya Jadi buy stop nya disini Ya kan Stop loss nya dimana Stop loss nya itu disini Bapak Ibu Ini kok warna kuning ya Sorry Oke gak apa-apa warna kuning Oke Stop loss nya disini ya Bapak Ibu Stop loss nya Ini kan low daripada Candle yang mencium Ya kan candle yang mencium EMA 200 Ini kan low nya disini Ini kan candle yang mencium EMA 200 Ya low nya ini kan disini Jadi stop loss nya itu di bawah sini Di bawah low daripada candle yang mencium EMA 200 nya ini Ya di bawah ini Di bawah low dari candle nya ini Ya Nah ini adalah stop loss nya Ini adalah entry nya buy disini Oleh karena itu target nya ya kira-kira Kalau misalkan 1 banding 1 Restribute ratio nya itu Kira-kira disini target nya Bapak Ibu Ya kan Masuk akal ya Logikanya nangkep ya Bapak Ibu Ya kira-kira disini target nya Jadi kalau misalkan stop loss nya ini Katakan 50 pips Maka target nya ke atas juga 50 pips Ya Bapak Ibu ya Nangkep ya Gampang ya Bapak Ibu Jadi dia kiss Dia mencium EMA 100 Kemudian dia break di atas Last swing high nya ini Baru kemudian ini adalah kita buy Ya kita buy dengan target ke atas Saya akan ngomong dulu logikanya Ya logikanya kenapa sih Dia harus kiss dulu Terus kemudian dia harus break out dulu Di atas swing high nya ini ya Kenapa? Pertama kalau kita menunggu dia kiss Dia mencium EMA 100 nya ini Itu sebenarnya sebagai tanda bahwa EMA ini kan berfungsi sebagai support ya Bapak Ibu Sebagai support Sebagai tanda bahwa Harga memang support nya ini Memang berfungsi dengan baik Oleh karena itu Tapi kalau support nya ini Harga memantul ke atas Ini adalah suatu tanda Suatu indikasi bahwa support nya Berfungsi dengan baik Artinya support nya adalah valid Kemudian kita juga harus menunggu Apa namanya Harga untuk break out Di atas swing high terakhir Untuk apa? Untuk supaya indikasi bahwa Pertama ini ada indikasi pertama nih Support nya bertahan Ya kan support nya valid Oleh karena itu Indikasi yang kedua adalah Konfirmasi bahwa ada momentum yang fresh ya Yang membuat harga itu Dia break di atas swing high terakhir ya Ini yang dimaksudkan dengan run nya Jadi ini ada kiss nya ya Ini adalah kiss nya Ini adalah run nya ya Jadi harus ada dua aspek ini Harus ada kiss Harus ada run ya Kalau kiss aja gak ada run Itu tidak ada signal Ya nangkep ya Bapak ibu semua ya Oke kita akan lanjut aja Nanti kalau kurang paham Bisa komen di kolom komentar Tapi ini kan gampang ya Mudah sekali ya Bapak ibu Sangat mudah sekali ya Kita akan lihat contohnya ya Kita akan lihat contohnya lagi ya Kita akan coba lihat contohnya lagi Ini juga contoh lagi ya Jadi kita ada harga di atas Apa? Ketiga EMA ini ya Urutannya 50, 100, dan 200 Kemudian harga mencium Harga mencium EMA 100 ini ya Dia mencium EMA 100 ini Kemudian dia bounce ya Dia mandul ke atas Dan ini adalah swing high terakhirnya ya Swing high sebelum apa? Sebelum dia mencium EMA 100 nya ya Ini adalah swing high nya Oleh karena itu entry nya adalah disini ya Entry buy nya disini ya Entry buy nya disini ketika dia break out Di atas swing high terakhir Ini adalah entry nya buy Ya kan? Entry nya buy Stop loss nya di bawah candle yang mencium Ya Di bawah candle yang mencium EMA 200 ini Jadi stop loss nya itu di bawah sini Stop loss nya di bawah sini ya Bapak ibu ya Oke ya Profit ya Profit mantap Tapi nanti di market akan Kondisi gak akan segampang ini ya Bapak ibu ya Jadi harus memang butuh kesabaran ya Jadi ini profitable Apa Teknik trading yang sangat profitable Dan logikanya itu masuk akal ya Karena sekali lagi Kalau Bapak ibu setiap kali melihat sistem Melihat teknik trading itu harus lihat dulu Logikanya masuk akal enggak ya Tadi saya sudah jelaskan logikanya seperti ini ya Oke kita akan cari dulu Kita akan cari beberapa studi kasus lagi Supaya nanti Bapak ibu bisa paham ya Nah untuk kasus-kasus yang seperti ini Bapak ibu Dia tidak masuk Apa dia tidak masuk kriteria Kenapa? Karena ini dia sudah Menyentuh EMA 200 nya Jadi kita gak trading nih Disini-sini kita gak trading ya Lagi pula memang gak ada Gak ada run nya Jadi kiss nya ini gak Kiss nya tidak memenuhi syarat Run nya juga gak ada ya Seperti itu ya Bapak ibu Ini Oke ya Oke Oke ini sebenarnya Run nya ada sih ya Ini run nya ada Misalkan kita lihat disini ya Bapak ibu Misalkan kita lihat disini nih Ya kan kita lihat disini Kalau misalkan kita lihat yang di kotak ini nih Yang di kotak ini ya kan Ya kan Oke yang di kotak ini kan EMA 50 100 sama 200 nya kan Masih urutannya kan masih bagus ya kan Nah kemudian ini ada kiss Ya kan ada kiss disini Ya kan ada kiss Tapi kiss nya ini terlalu bernafsu Terlalu bernafsu Bernafsu sehingga dia jebol juga Di bawah EMA 200 yang berwarna merah ini ya Jadi ini sebenarnya ini tidak ditradingkan Kita gak trading dalam kondisi yang seperti ini Kenapa? Karena EMA 200 nya itu jebol Ya artinya apa? Artinya ini mengindikasikan bahwa Trend nya udah gak begitu kuat Kita gak mau ya Kita mau yang trend nya itu bener-bener kuat Bener-bener valid Sehingga dia tidak boleh tembus di bawah EMA 200 ini ya Nangkap ya Bapak Ibu ya Gampang ya Oke Ini juga Apa namanya Dia tembus di bawah EMA 200 yang berwarna merah Ini jadi kita gak ada trading disini ya Kita gak ada trading disini Nah disini kita ada trading ya Bapak Ibu disini kita ada trading ya Disini dia mencium apa namanya EMA 100 ya EMA 100 dan dia gak sampai di EMA 200 ya Dan kemudian disini dia ada Run ya Ada run Ada run disini Dia ada run disini Oleh karena itu kita buy nya disini ya Kita buy setelah dia break ini Kita buy nya disini ya Disini Kita buy setelah dia break out Di atas swing high terakhirnya ini Iya kan Dan kalau kita buy disini Bla 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 Kena stop loss nya Ini adalah trading yang gagal ya Stop loss nya kena Karena stop loss nya itu kan disini Bapak Ibu Stop loss nya itu kan disekitar sini Nah ya kan stop loss nya disini Stop loss nya disekitar sini Jadi dia kena Stop loss nya kena disini ya Target nya sih Belum kena lah ya Belum kena Karena stop loss nya kan disini ya Jadi ini adalah trading yang gagal ya Jadi stop loss nya kena ya Bapak Ibu Seperti itu Kita akan coba screening lagi deh Nah ini ya kita melihat di area ini ya Bapak Ibu kita melihat di area ini Urutannya udah bener nih Kuning putih merah Ya kan 50 100 200 Dan disini ada kiss Ya disini ada kiss Disini ada kiss Tetapi kita gak entry kenapa Karena gak ada run Nah Bapak Ibu ya Karena gak ada run Run nya itu kan disini Run nya itu kan Kalau misalkan dia Swing high nya kan ini ya Swing high nya kan di atas ini Jadi dia gak ada run Jadi dia cuman kiss aja nih Gak ada run Ya Kalau ada run kan dia break di atas ini nih Tangkap ya Bapak Ibu Dia break di atas swing high nya ini Dia cuman kiss aja Cuman dia bablas ke bawah Jadi gak ada trading Ya Jadi ibaratnya ini Setelah nyium Dia gak lari Setelah kiss dia gak run Ini setelah dia nyium Dia ke bablas Ke bablas Ke bawah Ya mungkin Kena tangkap hansip Atau gila Terlanjur apa Ke bablas Ke bablas Jadi disini Tidak ada trading Kenapa Tidak ada run nya ini Jadi ini sistemnya Ini Bapak Ibu Kenapa harus kiss and run Karena kiss and run itu Fungsinya sebagai filter Ya run nya itu juga Berfungsi sebagai filter Artinya kalau misalkan Kita buy disini Kalau kita gak Konfirmasi ada run nya Kan kita Kebawa Kebawa Turun ke bawah Ya kan Kita akan rugi Ya kan Oleh karena itu Kita pakai filter Run nya itu Filter ya Jadi dia harus ada Break out ke atas Ini dulu Untuk memastikan Bahwa yes Momentum bullies nya Itu sudah mulai Siap untuk kembali Menghajar harga ke atas Seperti itu Kira-kira Ya Bapak Ibu Baik Ini juga ya Bapak Ibu Sekalian untuk menjelaskan Bahwa urutan itu Harus benar Jadi kalau ini kan Urutan M50 M100 Dan M200 Kalau seperti ini Bapak Ibu Yang saya kotakin ini Bapak Ibu Yang saya kotakin ini Eh sorry Ini ada Terangganya sih Yang saya kotakin ini Bapak Ibu Yang saya kotakin ini Area yang saya kotakin ini Itu kan Urutan M M nya kan Berubah Jadi yang di atas itu Paling atas itu M100 M100 putih M50 Kuding Baru kemudian M200 Yang berwarna merah Artinya apa Urutannya tidak sesuai Tidak sesuai Urutannya oleh Karena itu Tidak ada trading Pada situasi Yang seperti ini Ya Bapak Ibu Tidak ada trading Kenapa Urutan M nya Gagal Tidak sesuai dengan Urutan yang kita mau Oke sekarang Kita melihat ini ya Bapak Ibu Kita melihat ini Apa namanya Beris ya Ini adalah beris Kemudian disini Ada kiss Bapak Ibu Disini ada kiss Ada kiss Akan tetapi Setelah dia kiss ini Dia tidak ada run Dia tidak ada run Dia justru malah Tembus Di atas M200 Jadi ini Tidak ada trading Bapak Ibu Dalam kondisi ini Tidak ada trading Oke kita lanjut Kita lanjut Disini Misalkan kita disini Disini juga Kasusnya sama ya Bapak Ibu Ada kiss disini Cuman dia langsung Kena Yang M200 Dan dia juga Tidak ada run Jadi ini Tidak memiliki syarat Untuk ditradingkan Oke kita lanjut lagi Bapak Ibu Supaya Bapak Ibu Benar-benar Benar-benar Paham Misalkan ini Ini ada kiss Ini ada beris Ini kan beris Beris Urutannya 50 Dari atas ke bawah 200 150 Urutannya udah benar Dan dia udah ada kiss Akan tetapi Setelah dia kiss ini Tidak ada run Ya kan runnya Dimana runnya Kan tentu saja Kalau dia break Di bawah Last swing low ini Ya kan Kalau dia break Di bawah ini Baru itu Namanya ada run Akan tetapi Karena harga hanya Sampai disini Tidak ada run Ya tidak ada run Oleh karena Kita gak trading Kita gak sell disini Karena gak ada running Gak ada runnya Dia cuman kiss aja Cuman gak ada run Ini ketangkep basah Ketangkep basah juga Cuman cium aja Cium aja Habis itu Ke bawah ke atas Jadi tidak ada trading Disini ya Yang berhasil itu Setelah cium Dia lari Itu yang kita cari Yang enak-enak aja Yang kita cari Nah kalau yang seperti ini Juga jelas Apa namanya Ini tidak ada Ini ya Ini Ini dia ada ciuman Cuman tidak ada run Ini dia ketangkep ansip juga Ini Cium aja gak ada running Ini dia Di bawah Apa namanya EMA 200 Jadi tidak ada Trading juga Jadi itu adalah filter-filternya Sangat penting sekali ya Bapak Ibu Kita harus memfilter Karena kalau ada filter itu Memang kita Jadinya tradingnya itu jarang Akan tetapi Filter membuat Akurasinya Semakin Bagus Jadi Apa namanya Frekuensi tradingnya Akan semakin jarang Akan tetapi Kalau kita pakai filter Akurasinya akan semakin Bagus ya Jadi kayak sniper gitu ya Bapak Ibu Dan itu memang yang Kita perlu Apa namanya Trading itu jangan kayak Rambo Jangan diberondong pelurunya Setiap kali ada Ini ditembakin Ditradingin Enggak Jadi kita harus benar-benar Cari kesempatan yang Benar-benar terbaik Jadi kita gak Asal Harus sabar Harus sabar Jadi seperti itu ya Bapak Ibu Ini contohnya Kayaknya Oke Gak ada lagi Belum ada lagi Yang valid ya Contohnya ya Belum ada lagi Contohnya yang valid Yang kita bisa Tradingin Oke Belum ada Belum ada ya Ini Belum ada Ini gagal ya Nah ini Ini ada nih Bapak Ibu ya Ini ada ya Nah ini Ini penting juga Bapak Ibu Ini penting juga Jadi kita Lihat ini kan Kondisinya bulis ya Bapak Ibu Ini kondisinya bulis Kita lihat pertama ini Kita melihat di area ini ya Bapak Ibu Ini setelah diakis Setelah diakis disini Dia nyentuh Yang EMA 200 Yang berwarna merah Artinya apa? Ini gagal Di area ini Adalah area Yang apa namanya Yang tidak ada trend Eh tidak Sorry Tidak ada signal Di area biru ini Kenapa? Karena dia sudah Skenaryanya Dia sudah batal Di sini Dia kiss Urutannya masih sama Dia kiss Masih valid Maksudnya kuning Putih Merah Di sini dia kiss Walaupun Tapi ini dia gak kena Ini dia kan hampir kena Cuma gak kena Artinya apa? Ini valid Bapak Ibu Ini adalah signal yang valid Dan kalau kita Misalkan ini ya Kalau misalkan ini Dia cium Dia cium disini Nah Kita swing high nya dimana? Kita swing high nya dimana? Swing high nya disini Bapak Ibu Bukan disini Kenapa? Karena swing high yang disini Kan udah gagal Ya kan? Paham ya? Jadi swing high yang disini Kan udah gagal Jadi dia skenario disini Udah gagal Oleh karena itu Kita pake swing high yang ini Ya kan? Kita pake swing high yang ini ya Jadi ketika dia habis Nium Nium nya agak kelamaan Di sini ya kan? Dia break Di atas swing high sini Nah Ini ya Jadi disini kita buy Buy stop ya Buy stop disini Kita buy stop disini Oke stop loss nya dimana? Stop loss nya di Sini kan? Stop loss nya di Bawah dari candle yang mencium Candle yang mencium Katakanlah di Sini ya Sini ya di bawah sini Ini adalah stop loss nya Ya Bapak Ibu ya Kena gak di target nya? Ya Pas lah ini ya Pas lah dia Oke ya Satu banding satu Ya pas banget Ya Oke ya Seperti itu ya Bapak Ibu Jadi ini adalah Ini situasi yang istimewa ya Istimewa supaya Bapak Ibu juga tau Karena ini Apa namanya High yang disini udah gagal Jadi dia gak kehitung lagi ya Yang dipake ketika Fresh Kita mau yang fresh Hitung-hitungan yang fresh disini Maka Ketika dia mencium lagi Disini ya Dia kan naik dulu nih Dia kan naik dulu ya Kan dia naik dulu nih Bawah dia mencium disini Ya ciumannya itu kan disini Nah ciumannya itu kan disini Hampir kebablas dia Cuman ini karena dia belum kebablas Jadi dia masih malik Setelah dia cium disini Dan dia ada apa Ada run disini Maka itu kita buy Ya Bapak Ibu ya Oke kita akan coba Sekali lagi lah ya Apa namanya Contoh satu lagi lah ya Oke ini ya Bapak Ibu ya Ini contoh yang bagus ya Jadi Dia Urutan moving overheadnya Udah bener Kuning putih merah Kemudian disini Dia ada ciuman Ada ciuman di EMA 100 nya Dan kemudian Dia ada Breakout ya Di atas Swing high bracket nya Dan disini adalah Buy stop kita Buy stop nya disini Ya Untuk stop loss nya Ini kan yang cium Candle yang cium kan disini ya Jadi kira-kira disini Untuk stop loss nya Oke ya Bapak Ibu semua Itu adalah Teknik trading Apa namanya Kiss and run ya Kiss and run itu Saya aja yang kasih nama ya Bapak Ibu nanti mungkin Di luar sana Mungkin ada juga sistem yang Mirip-mirip seperti ini Atau bahkan seperti ini Ya itu ada aja di luar Tapi ini untuk Sekitar memudahkan Kita semua Saya kasih istilah aja Kiss and run Dan juga supaya lebih mudah Dalam menjelaskannya ya Dan sekali lagi Bapak Ibu Ini adalah sekedar ide aja Bapak Ibu bisa modifikasi Misalkan begini Bapak Ibu Oh untuk kiss nya Saya mungkin hanya mau Di ini aja deh Di apa Di MA50 misalkan Ya kan saya gak mau Nunggu kiss nya disini Boleh gak? Boleh banget ya Karena itu Tergantung dari Masing-masing Bapak Ibu aja Jadi misalkan Oh saya nunggu kiss nya disini deh Ya kan Nunggu kiss nya disini aja Baru saya Apa namanya Nunggu run nya disini Ya kan run nya kan disini nih Tanya kan disini Oke saya Saya gak mau nunggu disini Karena kalau misalkan Nunggu di putih Kan gak kena nih Gak ada signal Ya kan Tapi kalau nunggunya Cuman di Yang kuning aja Yang 50 aja Baru dia Nunggu Apa Break out ke atas Daripada swing Last swing high nya ini Ini ada trading Dan ini profitable Gitu kan Nah ini untuk trader Yang mungkin lebih Agresif ya Jadi itu Disesuaikan aja Dengan style Dari masing-masing Bapak ibu Mengenai Target nya juga Seperti apa Stop loss nya juga Seperti apa Tinggal disesuaikan aja Oke ya Bapak ibu semua Terima kasih sudah menyaksikan Jika punya pertanyaan Silahkan komen aja Di kolom komentar Ya nanti saya akan jawab Dan Kalau video ini Apa namanya Bermanfaat Bagi anda Ibu jangan disimpan sendiri Bagikan ke media-media sosial Di facebook Telegram WA Dan lain sebagainya Agar semakin banyak Trader Mendapatkan manfaat Oke Sampai berjumpa Di video saya yang selanjutnya Dan salam profit